Hai Hai guys selamat malam jumpa lagi dengan channel saya Tukimin Speed Concept kali ini saya akan mereview motor MX King versi harian ala-ala Road Race Oke ini motor dulu pernah berjaya di acara One Race sentuh besar posisi ketiga sekarang sudah dirubah buat harian ini dia spesifikasi motor MX King punya bengkel Bukimin Speed Concept pertama dari apa ya yang mencolok ya yang paling mencolok adalah obeng Ups bukan itu maksudnya ya yang yang mencolok buat dilihat Oke dari sini kita lihat dari body juga udah disebit jadi udah enak di posisinya udah enak buat cornering tapi sekarang sudah tidak berarti mungkin ya Oke untuk step belakangnya pakai pas baik untuk lipatannya pakai yang hari jadi sangat enak terus untuk sebelek sebelekernya pakai reddit GP pro yang klik nah untuk masternya ini pakai DDR Racing untuk underbondnya pakai Daytona buat Jupiter Jet nah ini diakalin biar bisa diaplikasikan kayak masking dengan dengan cara pakai as panjang dari kiri ke kanan Oke untuk knapot ini pipanya digedein sama si panjangnya dipotong petong jadi lebih pendek atau sporty Oke untuk kopling ini pakai Stable Cut dari R15 untuk harian itu sangat nyaman dia itu dibukanya enak responnya enak tapi ke kopling itu enteng ini selang hawa untuk membantu mendinginkan mesin Oke untuk pengereman standar lanjut ke Master M pakai KTC spion tomob nah disini juga karena buat harian sini pakai lampu utama mengandalkan tiga kiri-kanan sama atas di dalam batok ada satu ada angel ice-nya juga Oke sepion ada terpasang rapi batoknya ini pakai pakai Sean handle kirinya pakai RCB Oke catnya itu di buat kiri-kan 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 kiri-kiri-kan kiri-kiri-kan kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri pakai ukuran 43 43 sih kemarin Oh bukan bukan ini ya bukan sengaja jadi 43 itu bekas lari-lari disentuh jadi limbahannya lah anggap ini eh untuk sepakbar belakang ini di custom pakai yang variasi dudukannya pakai ya di sinilnya dipotong sinilnya dipotong lalu ditekuk lagi cover job pakai yang jaya yang profil kulit jeruk nah ini untuk speedometernya masih terpasang rapi oke fungsi semua wah biasanya habis nih motor jangan dipakai Oke terpasang ini pakai koper MX King diaplikasikan dengan batok punya Xeon untuk sakalnya ini memakai MX lama kiri untuk kanan juga sama pakai MX lama atau tipe buat motor Mio hei untuk bagian mesin nah kalau bagian mesin ini lupa saya juga ini 57 mm kompresinya ini kemarin main di 12,2 untuk nokennya pakai yang yang custom tipe juga masih orisinil air clap ganti terus EC juga sekarang balik ke standar asalnya pakai Areser yang RC Mini lanjut apalagi ya untuk ban oke barangkali nanti ada yang nanya bannya pakai ukuran berapa ini dia ukurannya 120 per 60 lingkarannya 17 untuk yang belakang ini pakai merek kursa 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 R46 ya oke lanjut yang depannya ini pakai FDR nih kayaknya FDR ukurannya 90 80 nah ini tipenya MP57 oke ini buat lampunya ketika dinyalain jadi bisa lah untuk dipakai untuk malam hari oke yang tengah itu bisa dibikin buat dim kedap kedip ya tapi digunakan untuk disesuaikan dengan kondisi jalanan soalnya lumayan silauh juga ke orang lain dengan sampai merugikan orang lain apalagi sampai menyelakakan orang lain oke lampunya cukup terang ini disini lampunya pakai yang yang diapa ya sebutnya ya ini DRL mungkin ya bahasanya oke kau banyak juga yang di orang-orang bilang itu matalang ini saya pesan dari Kang Cimon di Facebooknya ada yang Cimon kalau ada yang minat boleh ini dia motor saya dia yang custom untuk lampunya oke mungkin cukup untuk review motor layer mixing yang versi harian milik Tukimin speed konsep ini mudah-mudahan videonya bermanfaat setidaknya untuk inspirasi lah buat acuan gaya-gaya seperti ini apa aja yang harus diganti oke mohon maaf bila ada salah-salah kata jangan lupa subscribe like comment lonceng dan share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh